selamat pagi semuanya sore masih tidur ini hari apa bu hari ini bu hari Rabu ya hari Rabu kita pengen beli bubur sama lihat pemandangan aja ya, ini kita pakai Xiaomi, mudah-mudahan gambarnya bagus dan apalagi suaranya bagus ya ya seperti ini, mungkin stabilisernya kurang, tapi tidak apa-apa, biasanya kita pakai iPhone karena kita mau naik motor jadi kita pakai Xiaomi saja ya biar gampang dipegang, begitu karena kecil dan kalau jatuh ya mungkin gak terlalu rusak ya, oke kita mau naik motor saja oke, ini si hitam sama si biru diisi di motornya mana ini atau jam jam berapa ya jam 7 ya, kurang setengah 7 masih sepi penuh penuh karena hujan mungkin ya, jadi kita mau pinjam motor pinjam motor yang di rumah itu banyak kempes mau pinjam ke sodara mudah-mudahan ada ya mudah-mudahan ada ya harusnya ada oke, karena dulu pernah jalan lumayan capek ya dari sekarang pengen pakai motor saja kita ke sini masih pagi nih jam 7 biasanya pada mati tidur lagi oke eebo motornya di mana oh itu bas biak berarti oke, ini motornya motornya ada tapi kuncinya gak ketemu yang punyanya masih tidur jadi kita baik-baik ke rumah sodara lainnya oke disana mudah-mudahan ada motornya dan ada kuncinya ternyata ada disini motornya dua malah ya itu ada dua malah depan udah muter-muter ternyata di gudang samping oke gak apa-apa kita jalan aja kita nyari-nyari sampai kedua rumah tadi lagi di motor nih lagi di motor pakai satu tangan jalannya tidak terlalu bagus karena ini perbatasan mudah-mudahan anginnya tidak besar jadi ini perbatasan ini perbatasan antara tasik kota dengan dengan kabipaten jadi kalau perbatasan biasanya seperti ini ya tidak mau ada yang ngurusin tidak ada yang ya karena ya itu perbatasan biasanya rata-rata begini nanti disana udah asfal lagi ya jadi setelah lewat ini nanti asfal lagi kalau rumah rumah saya tadi yang nomor tua itu masuknya ke kota tasikota kalau yang ini masuknya ke kabupaten seperti itu ya ini jalannya masih rusak nanti disana sudah asfal suasana kampung seperti ini ya ini berapa hari lebaran gitu ya jadi sebagian sudah balik ke kota ya masih sebagian lagi masih ada di kampung aduh aduh tapi ini aja sudah mulai sepi ya ini hari rebuk sudah mulai sepi sudah aktivitas di kampung sudah mulai jalan seperti itu aduh kita pelan-pelan ini asfal oke ini sudah asfal lagi nah ini sudah asfal sudah enak kita pelan-pelan aja biar biar anginnya terlalu gak terlalu besar kalau kenceng anginnya besar dan nanti suaranya kedengeran seperti itu karena tidak pakai mic internal karena memang tidak ada colokannya di si Xiaomi ya doakan saja nanti dapat GoPro itu bagi yang baru buka channel ini jadi channel ini itu channel tutorial biasanya ya mengenai kendaraan pisut tetapi karena ini pulang kampung kan tidak ada pisut disini maksudnya tidak bekerja jadi kita bikin video lain ya video pulang kampung ya liburan di tasik lebaran maksudnya mungkin nanti kita aktif hari Senin ya hari Senin kita aktif lagi kalau sekarang belum jadi videonya di kampung terus ya tuh ya dikatin sawah ngaliwet kondangan reunian gitu ya ya namanya di kampung kan pas ketemu pas pulang teman-teman juga pulang kita kumpul sama teman-teman sama keluarga ya seperti itu dan banyak yang nikahan ini sebenarnya yang nikahan tuh banyak saudara-saudara gitu ya cuman mungkin kita nanti akan keondangan nanti kita mungkin kita bikin videonya khusus ya untuk keondangan biar kita tahu seperti apa sih keondangan di kampung seperti gitu jadi kita keondangan saudara ya di ya dari sini ke Singapur nah ya sekitar mungkin 10 kilo atau 5 kilo lebih lah 5 sampai 10 kilo begitu ya kalau jalannya sih bagus ya seperti itu ada yang belajar di depan belajar motor jadi kita salib ya suasana seperti ini tuh tidak ada tidak ada kesibukan berarti kalau di kampung cenderung sepi ya cenderung sepi mungkin kalau tidak lagi lebaran lebih sepi lagi daripada ini ya di pedesaan di sini itu sepi tukang buburnya tuh masih ada jualan jadi kita mau beli bubur lagi mungkin beberapa kali ya kita bikin bubur mudah-mudahan sekarang komplit karena kemarin tidak komplit aduh kita parkir sini ya seperti biasa oh akhirnya akhirnya habis tuh ini biasanya banyak ini pentaresnya saudara ya di puskesmas telat merah karena di saudara itu banyak yang di PNS yang di sekolah yang di kabupaten maksudnya di pemda banyak yang di pemerintahan di kampung ya jadi ada yang guru ya guru terus di puskesmas di kecamatan ya sama di kabupaten di pemdanya ya gitu ya kita tunggu dulu ya karena kemarin juga pernah pernah nyolot ke sana kita tunggu dulu sampai dia selesai bikinnya bikin buburnya mudah-mudahan hari ini komplit karena kemarin tidak komplit ya buburnya tidak ada cakwe dan lain-lain kita pengen lihat hari ini kalau rasa seanak sebenarnya cuma pengennya lebih komplit lagi gitu ya biasanya akan penuh satu mangkok gitu oke kita tunggu yang pakai ini pakai Xiaomi ya dulu belinya berapa sih 1.250.000 oke sekarang kan sudah yang porky kalau ini masih apa masih HD ya 1080 berapa 30 fps apa 60 fps lupa lumayan ya dan kita juga pasti pakainya tidak porky walaupun kita beli yang porky kita kan tetap tidak pakai yang porky tidak dipakai cuma mungkin stabilisernya itu lebih bagus dibanding yang fork yang sekarang ini audionya kurang jadi kita harus dekat ke mic baru kedengeran suara kalau agak jauh ya sulit nah sudah datang ini kita rekam pakai iPhone sekarang kan kelihatannya indah dibanding kemarin kemarin kita lihat isinya apa ini sambalnya ini sambal mantep sambal hijau pedas banget ya mirip aja seperti ini ada kacang kemarin jadi ada kacang kalau enggak salah kita makan dulu ya seger bawan ya ada bawan juga dia jualan bawan 500 rupiah segeri kelihatan bawannya kecil gitu ya sama aja ada kacang ada ayam kerupuk terus sambalnya sambalnya sini enak sebenarnya enggak terlalu banyak enggak berkuah cukup gitu ada daun daun bawang oke makan lo ya jupar datang juga mengikut makan bubur juga enak pengolah udah cuma keselaran disini kurang untuk sampah sini sini duduk sini duduk duduk sini duduk niat banget ya buang sampah segitu besarnya disitu pakai kontong plastik seperti itu ya oke enggak apa-apa lah belum sadar ya untuk itu ya kita lanjutin makan oke sekarang topeng topeng esi nambah teman biasanya kalau nambah jadi hilang rasa enak jadi tidak usah nambah tehnya teh biasa tawar panas hangat oke ya mereka juga masih banyak makan mataharinya bersinar jadi bisa jadi hangat soalnya tadi malam itu udaranya kan dingin ya kalau malam itu kedinginan kalau pagi-pagi ini segar ya kena matahari begitu karena udara di sini adalah dingin kalau malam kalau siang kalau langsung kena matahari ya panas tapi kalau di rumah ada seperti itu oke bu udah selesai udah selesai tinggal bayar dan kita pulang udah selesai oke ya tadi sudah selesai makan uburnya kita arah pulang lagi jadi ya seperti itu ya ya lumayan cukup tongkap hari ini jadi kita jalan lagi pakai motor arah pulang ya seperti ini kondisinya mudah-mudahan gambarnya bagus dan tidak ada angin ya anginnya kecil angin pasti banyak ya apalagi ya mau saya ceritakan karena ini motor block ya jadi kita harus terusan rekam ya nah gitu jadi kita habiskan sebenarnya sih disini gitu tiap hari itu memang ada acara ya jadi tiap hari kita ada acara dan kita cari acara biar ada kesibukan ya kalau diam di rumah terus kan bete jadi kita cari kesibukan liburan ya melupakan hiruk-hiruk Jakarta sementara nantikan hari kemis kita kembali hari senen sudah mulai aktivitas sudah mulai kerja ya jadi mumpang masih di kampung ya kita habiskan dengan yang seru-seru ya acara yang seru-seru acara keluarga gitu ya tapi dengan tentunya jangan terlalu mahal ya biayanya jadi kita tidak kemana-mana ya tidak ke pantai tidak ke yang tempat-tempat rekreasi yang mahal itu ya jadi kita rekreasi atau jalan-jalan yang hewat aja yang penting seru jadi tidak tidak harus mahal ya nah kemarin si yang anak itu minta ke pantai cuman kan sekarang itu padat jadi mendingan kita di jalan-jalan sekitaran tasik saja ya soalnya pengandaran itu juga padat ya jadi kita gak bisa menikmati kalau terlalu padat di jalannya sudah capek disaranya penginapannya biasanya susah cari penginapan dan biayanya juga mahal pastinya kalau hari pas lebaran seperti ini jadi kalau acara-acara ke pantai biasanya enaknya di waktu yang bukan lebaran atau yang libur tiga hari gitu ya yang minggu biasa aja kalau minggu biasa lebih lancar di jalan ya terus biayanya tidak terlalu mahal dan biasanya mereka banting harga untuk penginapan ya kita cari yang termurah mungkin biasanya seperti itu kalau saya jalan-jalan jadi jarang di pas lebaran pas lebaran diusakan tidak pas lebaran jadi hari-hari minggu biasa aja kita cuti dari pekerjaan baru kita jalan-jalan ya nanti ajalah habis lebaran kita mungkin akan jalan-jalan kalau sekarang saya sekarang gak berani di jalanan macet semua ya yang padamudi saya lihat di berita juga parah macetnya di jalan antar kota antar provinsinya itu parah jadi nanti tidak bisa menikmati ya capek capek doang gitu nanti di pantai juga penuh jadi kita tidak bisa menikmati apa-apa susah ya kan semua pada antri seperti itu karena ya mungkin kalau yang lain kan sulit cari libur ya ya karena kita wira swasta kalau wira swasta kan kita tinggal izin aja sama anak-anak bengkel aku mau jalan-jalan dulu biasanya seperti itu ya mungkin itu cerita-cerita sedikit mengenai perjalanan atau liburan atau lebaran di tasik ya memang tiap hari kita ada aja acara kita bikin acara ya jadi dari ya mungkin video-videnya ada yang kita lakukan jadi biar tidak jenuh biar happy biar press jadi sementara ya melupakan dulu hidup pikuk ini sudah mau sampai rumah lagi ya sudah mau sampai rumah jadi mungkin untuk vlog ini di cukupan sekian dulu ya mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini hanya cerita-cerita saja untuk melengkapi video-video yang sebelumnya oke terima kasih ya sampai jumpa lagi sampai waduh itu karena dekat datang terima kasih Terima kasih.